Selamat pagi sahabat kristus yang setia, mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat kristus yang setia, selamat tahun baru 2024. Kita bersyukur kalau kita bisa berjumpa dalam doa pagi online di awal tahun 2024. Sebelum melanjutkan doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang pengasih, kami bersyukur kalau Tuhan mempertemukan kami secara online melalui doa pagi di awal tahun 2024 ini. Mengawali perjalanan hidup kami di tahun 2024 ini, kami ingin bersama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kehidupan kami dalam menjalani tahun 2024. Mohon Tuhan menolong kami dalam membaca dan mempergumulkan firman Tuhan agar kami dapat memahaminya dengan baik. Tolonglah hambamu yang Tuhan percaya untuk mengurekan firman Tuhan. Mohon Tuhan urapi lidah bibirnya, agar hambamu dapat mengurekan firman Tuhan dengan baik dan benar, seturuh dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari NKB 48. Hanya dialah yang tahu. Bersama Ibu Ike Kristiani, Ibu Iin Kristiani, diiringi oleh Saudara J. Von Jeremy. aujourdah. Bersama Ibu Ike Kristiani, diiringi oleh Saudara J. GAVI. Sampai kuliku berjuta bintang di angkasa, ku tak apa-apa yang dilukis kanya. Namun Tuhan malahku yang menabar bintang itu, berencana di tiap harianya. Hanya dialah yang tahu, kan segala rahasia. Tiada aku takutkan kuasa gelap, masa yang tak tak jelas. Tapi imit yang bagiku, tangan Tuhan yang atur setelah. Dalam dunia yang kejam, ku bertemu serta bertanya. Oh, mengapakah sahibku berat? Sabda Tuhan padaku, bolehkah kau setiawan di kuatanya? Tiada aku tak pernah tahu. Hanya dialah yang tahu, kan segala rahasia. Tiada aku takutkan kuasa gelap, masa yang tak tahu tak jelas. Tapi imit yang bagiku, tangan Tuhan yang atur setelah. Terima kasih telah menonton. Firman Tuhan dari pengkhutbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan. Mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia. Ada orang yang menggambarkan kehidupan ini seperti air sungai yang mengalir. Semuanya berjalan terus menerus tanpa henti. Setiap hari kita melalui detik demi detik. Menit demi menit. Dan jam demi jam. Setiap hari kita juga menjalani hari-hari yang kita lalui. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hingga sekarang ini kita sudah memasuki tahun 2024. Namun apakah semua hanya mengalir begitu saja? Apakah hidup yang kita lalui tidak ada pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita? Hidup ini sangat penuh dinamika. Kadang kita mengalami perjalanan hidup yang tenang-tenang. Semuanya lancar dan aman-aman saja. Namun suatu saat kita bisa mengalami perharap. Karena tiba-tiba ada masalah besar yang datang. Yang kadang tidak kita duga sama sekali. Seperti misalnya ada bencana alam. Atau tiba-tiba orang yang kita kasihi sakit. Dan kemudian meninggal dunia. Sehingga membuat kita sangat terpukul. Atau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang lain. Pada suatu saat yang lain kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan hadiah kepada kita seorang anak misalnya. Atau seorang cucu. Mungkin kita mendapat kejutan karena mendapat kenaikan jabatan dalam perusahaan kita. Atau kenaikan gaji. Serta berbagai pengalaman yang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam kitab pengkotbah yang tadi kita baca. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu yang kita jalani sangat dinamis. Tidak ada yang tetap. Bisa sangat fluktuatif. Kadang naik. Kadang turun. Pada umumnya orang menggambarkan seperti roda yang berputar. Kadang posisi kita di bawah. Tapi kadang di atas. Perubahan-perubahan semacam itu memang sering menjadi misteri bagi kita. Yang menjalani hidup ini. Kita seringkali bertanya-tanya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Sahabat. Seringkali jalan kehidupan yang diberikan Tuhan memang tidak dapat kita pahami. Seperti yang dikatakan pengkotbah pasal 3 ayat 11 tadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat. Kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Kita tidak mungkin bisa menyelami pekerjaan dan semua rencana Allah atas kehidupan kita hingga akhir hidup kita. Itulah sebabnya kita seringkali bertanya-tanya tentang perjalanan hidup kita. Namun apakah kita tidak dapat menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini dengan baik? Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Karena hanya dialah yang tahu seluruh perjalanan hidup kita. Oleh sebab itulah tahun 2024 ini bisa kita jalani dengan baik. Kalau kita menjalani bersama dengan Tuhan. Kita bisa mendapatkan pengharapan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Namun misteri hidup ini tetap tidak bisa kita pecahkan. Oleh sebab itu sama seperti pada tahun 2023. Kita hanya bisa pasrah kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka pada tahun 2024 ini kita juga harus pasrah kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Misteri kehidupan ini hanya Tuhan yang tahu dan yang menguasainya. Karena itu kita hanya bisa pasrah kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Agar dapat menjalani tahun 2024 ini dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu hari depan kita. Namun kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indahnya akan seperti apa? Keindahan yang dialami setiap orang tentu berbeda-beda. Namun kita percaya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan keindahan, akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau perjalanan hidup yang kita lalui penuh misteri berubah-ubah, kadang susah, kadang senang, kadang gampang, kadang sulit. Setiap peristiwa pasti ada waktunya. Namun yang pasti, tetaplah sabar, tetaplah percaya, dan percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sang pemilik kehidupan ini, karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat tahun baru dan selamat menjalani tahun 2024 dengan pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapak Sorgawi, kami ingin mengawali perjalanan hidup kami di tahun 2024 ini bersama Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kami. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kami. Karena itu, kami ingin berjalan bersama Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan berkenan menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami, agar kami selalu kuat, sabar, dan selalu berbahagia menjalani hidup bersama Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan kami memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Bulan depan nanti, negara kami akan menyelenggarakan pemilu. Tolonglah kami seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah hikmat dan pimpinan ketika kami memilih calon pemimpin Indonesia. Jadikanlah kami pemilih yang cerdas dan berhikmat, agar kami dapat memilih dengan benar, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, adil, makmur, tenteram, dan damai sejahtera di bawah pemimpin yang mencintai Indonesia dan rakyatnya. Ya Bapak, kami juga memohon untuk gerejamu GKI Tumapel. Mohon Tuhan menolong majlis jemaat, komisi-komisi, dan sekenap umatmu dalam mengelola seluruh persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di GKI Tumapel sepanjang tahun 2024. Kiranya Tuhan memberikan semangat, hikmat, dan komitmen yang kuat dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan GKI Tumapel dapat menjadi berkat bagi kota Malang. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan berkenan, memberikan kesehatan, sukacita, dan rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktifitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.